Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-275 pada Jumat 25 November. Ada sederet peristiwa di antaranya, NATO mengungkapkan tidak ada perdamaian abadi di Ukraina jika Rusia menang. Hingga Rusia menerbitkan lebih dari 80 ribu paspor ke warga di empat wilayah Caplokan. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-275 ini konflik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai. Terkini Sekretaris Jenderal NATO Jan Stoltenberg buka suara soal perang Rusia dan Ukraina. Ia mengecam jika perang itu dimenangkan Rusia. Diungkapkan bila hal itu terjadi, maka tidak ada perdamaian yang abadi di Ukraina. Sekret NATO menyebutkan aliansi militer Barat tidak akan mundur dalam mendukung Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam hari ke-275 ini, Mokswa Jorjoran menerbitkan paspor Rusia ke warga di empat wilayah Caplokannya di Ukraina. Sebanyak 80 ribu paspor Rusia diberikan kepada warga di Donats, Luhansk, Zaporizia, dan Gerson. Sebagaimana diketahui, empat wilayah yang sebelumnya bagian Ukraina itu kini sudah diklaim dan dicaplok Rusia menjadi wilayahnya. Dalam hari ke-275 ini pula, hampir separuh penduduk kota Kyiv masih tanpa listrik. Mereka harus rela merasakan gelap kulita akibat membangkit listrik dan fasilitas energi rusak diserang Rusia. Bahkan tertangkap dari NASA, petak gelap hanya terjadi di Ukraina saat malam hari di tengah negara-negara sekitarnya terang gelap klip cahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!